di bawah niat itu ada namanya hadisun nafs kata-kata hati pernah ngomong sendiri gak di hati tapi belum dikerjain hadisun nafs itu adalah kumpulan daripada al himmah ya angan-angan orang baru berangan-angan untuk mundur sholat seperti ibnu mas'ud itu tidak berdosa dan sholatnya sah di bawah niat itu ada namanya hadisun nafs kata-kata hati pernah ngomong sendiri gak di hati tapi belum dikerjain hadisun nafs itu adalah kumpulan daripada al himmah ya angan-angan orang baru berangan-angan untuk mundur sholat seperti ibnu mas'ud itu tidak berdosa dan sholatnya sah dan ini juga kabar gembira bahwa selevel sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhum dalam sholat pun tidak khusyuh-khusyuh aman ya ini dalilnya ya jadi antum kalau lagi ini bayangkan saya cuma pakai sholat itu pakai surat al-munafikun itu di belakang udah mulai mikir aduh panjang bener ini gimana kita pakai surat makor saya udah gak pernah lagi sholat itu satu jus itu udah gak pernah dulu waktu kita masih remaja itu uhuh lagi jos tuh ya baca sholat satu rokaat gak baca gak baca di depan hafalan satu jus enak juga ya sholat satu jus itu nih saya mikir gini kalau begini 30 hari kita khatam Quran kalau dua kali berdiri dua jus berarti 15 hari disitulah kita paham kenapa para imam itu bisa khatam Quran karena sholatnya banyak contoh imam Abu Hanifah sehari sholatnya seratus rokaat seratus rokaat sunat di luar sholat wajib imam Ahmad itu sholat sebelum beliau menikah dan sebelum sibuk tiga ratus rokaat ketika sudah menikah punya anak dan sudah mulai setua diskon setengahnya seratus lima puluh rokaat itu banyak apa dikit maka ulama salafuna salih yakhtatimun al-Quran fis salah akshar min ghair salah mereka menghatamkan Quran lebih sering di dalam sholat daripada di luar sholat nah coba sesekali seumur hidup nanti khatam Qurannya di dalam salah coba deh ya pas mau nyampe just 30 buka aja Quran di depan taruh taruh pakai standing Quran ya nanti baca dari awal sampai akhir lalu katakan ya Allah alhamdulillah ini akhwal pertamaku khatam Quran di dalam salat itulah afdalul awqat waktu terbaik khatam Quran dikatakan juga oleh Imam Nawi dalam kitab tibian baik hadis yang ke 10 tadi ke 9 an saidina anas radiyallahu an rasulillah s.a.w. tadi ada huzaifah ada Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud itu beliau yang memegang kiraat jadi bacaan Quran Bapak Ibu ini mohon maaf kalau masih ada yang membidahkan mazhab mazhab itu cara memahami dan mengamalkan sunnah kita ikut Bukhari aja tunggu Imam Bukhari hanya meriwayatkan sunnah bukan Imam yang merumuskan cara mengamalkan maka Imam Bukhari Al-Humaydi itulah hadis pertama di sahih Bukhari belum meriwayatkan hadis innamal a'malu bin niat dari gurunya yang merupakan asisten Imam Shafi'i namanya Al-Humaydi Imam Humaydi ini tinggal di Makkah Imam Bukhari tinggal di Bukhara jauh gak? gak ada pesawat loh pak dan dia berangkat ke Mekah karena denger di Mekah ada murid Shafi'i yang meriwayatkan hadis Nabi namanya Humaidi itu yang disebut Rihlatul Muhaddithin Rihlah ahli hadis Alhamdulillah saya Rihlah ahli hadis ke beberapa tempat mengikuti Imam Bukhari dan membaca suai Bukhari di Masjid Imam Bukhari Alhamdulillah Rabbil Alamin Imam Ibn Mas'ud beliau tidak hanya meriwayatkan hadis beliau meriwayatkan cara baca Quran Bapak Ibu Quran yang dibaca oleh Imam kita tadi waktu sampai di Malik Yaw Middin itu panjang itu cara bacanya oleh Ibn Mas'ud boleh Malik Yaw Middin kita kebanyakan sholat selalu wakaf di sirat al-ladhina an'amta al-layhim tapi kiraat umum yang kita pakai yaitu kiraat Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz itu tidak berhenti lanjut jadi ini biasakan tolong Imam-imam nanti saya lupa di sini pakai kiraat apa ini Hafaz bukan Hafaz dari Asim maka kalau baca sirat al-ladhina an'amta al-layhim ghayril maghubi al-layhim terus sampai akhir jadi tidak diwakaf di sirat al-ladhina an'amta al-layhim kenapa karena para sahabat tidak membaca seperti itu para sahabat membaca diterima dari kolbu Nabi Muhammad s.a.w itu diwasol disambung oke nah kalau nafas tidak sanggup bagaimana mulai dari awal jadi sirat berhenti berhenti ulang lagi gitu caranya boleh diulang atau berhenti di khayril maudhubi al-layhim habis suara ulang lagi dari depan itu boleh tidak masalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau adalah imam kiraat Quran ketika Sayyidina Osman mengumpulkan mushaf menjadi satu bukan satu enam mas'ahif dipimpin oleh sahabat Nabi namanya Sayyid bin Sabid Sayyid bin Sabid itu sahabat muda tapi baca Quran yang paling bagus Sayyid bin Sabid jauh lebih muda dari Mas'ud waktu Mas'ud hafal Quran Sayyid masih main-main masih main gundu masih main layangan ketika Dilarang mengajarkan Quran oleh sebagian orang dan disuruh mengikuti bacaan Uthman atau Zaid apa jawaban beliau apakah kau menyuruh aku baca Quran yang diambil Quran dari bocah kecil yang saat dia masih main layang-layang saya sudah hafal Quran aku langsung nerima dari Nabi tujuh puluhan surat sedangkan dia masih main za'ubatain masih main main anak anak jadi Quran yang kita pakai sekarang yang ini itu dulu sempat konflik Quran nya gak konflik mushaf nya yang dulu konflik bedakan ya Quran nya sepakat bedakan mushaf dengan Quran apa beda mushaf dengan Quran Quran kalam Allah kalau mushaf ciptaan makhluk Allah subhanahu ta'ala ijtihad sedina Uthman maka disebut mushaf Uthmani bacaan kita bacaan apa kiraat Imam Asim kiraat itu dalam fikih disebut mazhab dalam tasawuf disebut tarikat dalam akidah disebut manhaj jadi ulama kita sering ngomong gini ini tarikah Asim tarikah disitu artinya kiraat cara baca Imam Asim jadi baca Quran gak bisa langsung ke Nabi sallallahu alaihi wassalam oleh karena itu tajwid pun ada alirannya tajwid ada alirannya pak jadi kita misalnya memanjangkan suatu bacaan bagi Imam lain gak panjang itu ada oleh karenanya ambillah ilmu dari ahlinya karena ilmu mereka bersambung dari gurunya gurunya sambung sampai ke Rasulullah di PT Iki kemudian saya ngajar di paskanya itu ada beberapa Kiai senior yang nulis Maisuro itu siapa namanya Ustaz Kiai Fatoni itu ahli kiraat yang tujuh siapa nama Kiai dokter Ahmad Fatoni itu dia buat daurah cara baca Quran mulai dari tajwid sampai kepada kiraat Imam Al-Sim dan beberapa kiraat kiraat lain sudah sepuh saya khawatir kalau beliau berpulang ilmu kiraat ke siapa lagi semoga muridnya bisa melanjutkan amin harabal amin beliau itu kakak kelasnya Muammar tahu Muammar yang suaranya bagus tapi mereka beda faham berdua ini beliau itu tidak sepakat dengan cara baca yang berirama panjang seperti Muammar karena dulu seorang sheikh dari Mesir yang ajar di PT Iki PT Iki kan dulu sama satu oleh Sheikh Ibrahim Hussein Kiai itu dulu ulama Mesirnya oleh ulama yang lain disebut ahli bid'ah bahkan disebut syaitan kenapa matnya jadi panjang Bismillah Bismillah jadi panjang ulama tertentu agak ketat tapi kita gak ikut-ikutan dengan ikhtilaf mereka konflik mereka itu mereka yang berilmu kita serahkan ilmunya kepada ahlinya kita yang gak tahu kita bilang itu urusan mereka gak usah kemudian ikut-ikutan karena lagi rame nih bulan puasa kemarin lagi rame video Sheikh Aiman Guru para masyaih kita disini Sheikh Aiman itu mengharamkan berirama dalam Quran tapi itu beda dengan kawan-kawannya di Mesir kita gak mengikut perdebatan mereka kita doakan mereka baik-baik saja hadis yang ke-10 dari Anas dari Nabi S.A.W. Kalau seorang mati maka yang mengikuti dia bukan lagi anak istrinya bahkan pengikutnya gak ada yang ikut dia anaknya gak ada yang ikut dia rumahnya gak ada yang ikut dia siapa yang ikuti dia Salasah tiga tapi dari Salasah itu nanti sisa satu waktu dia diantar ke kuburan diikuti oleh tiga keluarganya hartanya orang diantarkan pakai mobil ada beberapa orang yang gak mau pakai mobil siapapun dia pakai mobil sendiri atau dia bayar mobil mahal saya baru melihat mobil ambulan itu ada yang mercy baru kemarin ada tetangga di bagian sono meninggal ada ambulan mercy kita taunya ambulan biasanya Grand Mag Grand Mag apalagi Suzuki paling yunda yang gede itu ini ada agama hal keluarganya hartanya dan terakhir karya dia amal dia yang pertama kedua balik sisa satu maka bapak ibu amal kita itu nanti Allah jadikan jadi satu makhluk Quran itu Allah ciptakan jadi sosok-sosok sholat itu jadi sosok maka orang yang banyak amalan di dunia nanti dia gak sepi di akhirat senang gak rumahnya sepi ya tapi ahlullah walaupun tubuhnya sendiri kolbunya gak sendiri ya hadis yang kesebelas dari Ibnu Mas'ud r.a sedikit lagi kata orang masuk sorga susah masuk neraka mudah ya itu gak ngerti hadis gak ngerti sunnah nabi s.a ini sahib bukhori hadis mengenai bahwa neraka itu mudah masuk itu hadisnya gak menyebutkan begitu hadisnya sahib bukhori hanya menyebutkan gini hujibatil jan natu bil makari surga diliputi oleh hal-hal yang tidak disuka sedangkan neraka dipenuhi dikelilingi hal-hal yang penuh syahwat yang disuka cuma begitu riwayatnya maka masuk surga susah bagi orang yang bersyahwat duniawi masuk neraka pun susah bagi orang yang kurang syahwat duniawinya dalam hal ini Ibn Mas'ud r.a mengatakan Nabi s.a.w. pernah berkhutbah dan menyampaikan satu kalam al-jannatu potensi masuk neraka sama 50-50 tidak seperti yang dibayangkan bahwa surga neraka lebih mudah masuk neraka daripada masuk surga coba baca subhanallah coba baca mudah gak serius coba baca lagi la ilaha illallah tiada yang berhadis sembah kecuali pasti masuk surga jaminannya bukan saya jaminannya Rasulullah s.a.w. kata beliau siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga gampang itu kan berat apa yang berat kalau Allah memudahkan kenapa engkau beratkan jangan menyulit-nyulitkan agama itu pengalaman rohani bukan persaksian kalau persaksian ada tingkatannya pertama minimal tasdik mempercayai yang kedua mencarikan dalilnya yang ketiga baru menyaksikan dengan rohani menyaksikan rohani ini sifatnya pengalaman gak mesti kita maksain orang menyaksikan Allah seperti kita menyaksikan Allah oleh karenanya Bapak Ibu masuk surga sangatlah mudah sebagaimana masuk neraka sangatlah mudah hujat saja Allah hujat saja Rasulullah hina saja sholat subuh hina saja Quran gampang masuk neraka katakan ada ilah Tuhan selain Allah udah masuk neraka semudah itu masuk neraka hadis terakhir pada pagi ini dari Rabia Ka'abal Aslami Khadim Rasulullah dan juga Ahlus Sufah Santri Rasulullah Rasulullah Aku menginap mabit bersama Nabi SAW Fa'atih Fa'atihi biwadu'ihi aku dulu gak ada apa namanya gak ada keran maka orang dulu kalau berwudu itu pakai wadu bukan wadu orang Depok wadu orang Depok itu danau wadu bahasa Arab artinya tempat menyimpan air wudu orang dulu gak ada keran jadi sebelum isya atau sebelum maghrib tempat wudu'nya diisi pakai ada tas kulit Nabi SAW ada khadamnya yang jaga setiap hari yang berkhidmat untuk membawakan wadu'nya Nabi wadu' itu alat berwudu'nya Nabi Muhammad SAW lalu Nabi SAW melihat ada sahabat yang khidmat Nabi SAW bertanya gini coba kamu punya doa apa ini Nabi membalas orang khidmat dengan doa gak pakai duit karena doa Nabi lebih mahal dari dunia dan akhirat bahkan ada sahabat Nabi meninggal terus temannya ngomong ini aku berharap akulah yang mati itu kenapa kalau aku mati sekarang aku disolatkan baginda Nabi Muhammad SAW jadi sahabat itu begitu Pak ingin didoain Nabi itu bahkan rela mati kalau antum gak siap ya ustad aja duluan mati duluan ini mintanya Rabi'ah cuma ngasih tempat wuduk Nabi ditanya oleh Rasulullah kamu punya hajat apa sebutkan Nabi SAW kemudian mendengar beliau berkawam Ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah mintanya gak tunggu tanggung dia gak minta surga dia gak minta juga bebas neraka yang dia minta apa aku cuma minta satu wahai baginda murafaqataka fil jannah tetap membersamai engkau sampai surga dia minta apa itu apa apa gak itu apa 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 membersamai Rasulullah itu lebih hebat dari membersamai Presiden ya untuk dekatkan Nabi itu sulit kita nih hidup di zaman Nabi SAW itu gak bisa langsung ketemu Rasul Bapak Ibu kalau melihat bisa tapi ketemu jumpa sulit maka sahabat-sahabat itu bikin ulah supaya ketemu Rasulullah SAW maka ada sahabat yang pura-pura jadi Arab badui dia langkahi semua orang terus dia bilang Allah marham muhammadan Allah marham ni wa muhammada itu badui asli itu ada yang pura-pura badui jadi ada yang ngelangkahi orang supaya ketemu Nabi biarlah orang bilang saya kurang ajar yang penting aku sampaikan cintaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW Nabi senyum melihat orang itu cuma orang begitu jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak sahabat Nabi itu apalagi Serin Ali itu kalau ada orang mendekat langsung kemudian dikat sama dia apalagi Omar melihat ada seorang mendekat itu bisa dikat body godnya Rasulullah SAW belum lagi khadam-khadamnya safar nih gak bisa langsung dekat ke Nabi SAW kenapa itu ada orang yang mengeri Nabi terus mengeri Nabi tidak minta diiringi tapi orang itu punya rasa saya ingin khidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini sahabat namanya siapa Rabia Ibn Ka'al Ibn Ka'al Aslami dia gak minta gaji gak minta banyak rejeki yang dia minta cuma satu Ya Rasulullah sebagaimana aku disini engkau izinkan berkhidmat kepadamu tolongkan izinkan aku sampai surga membersamanya ya kira-kira itu berat Nabi tanya Awgayruzalik dia kan masih jomblo ada permintaan lain gak cukup wahai baginda cukup bagiku bersama dengan engkau maka Nabi SAW langsung menjawab bantulah aku mengendalikan nafsiyahmu gimana caranya banyak-banyak sujud berarti orang-orang yang yang nafsiyah kedirian egonya yang masih liar obatnya apa banyakin sujud karena sujud kepala di bawah oleh karenanya boleh kita istinbad faidah daripada hadis ini yang disebut mujahadah banyak solat banyak zikir banyak sujud adalah mahar membersamai baginda Nabi Muhammad SAW Maka bersamai pewaris-pewaris Rasulullah SAW lalu banyak-banyak solat di malam hari semoga Allah mengizinkan kita jumpa dengan beliau dan membersamai beliau nanti di akhirat dunia dan di akhirat sehingga hidup kami di dunia penuh dengan keberkahan dan di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma siapapun kecuali langsung bersamai baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma Ya Allah ketika kami dihisap Ya Allah izinkan Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kami sehingga kami dihisap dengan mudah dan ringan Ya Allah dan hisaplah kami dengan hisap yang mudah Ya Allah jika kami ditimbang Ya Allah izinkan nama engkau nur engkau terus kekal abadi dalam lembaran amal kami sehingga amal-amal tersebut memberhati semua yang ada pada diri kami sehingga engkau memandang kami dengan penuh ridhamu Ya Allah Allahumma Ya Rahman Ya Rahim ajirna anil nar ajirna anil nar Ya Allah ketika kami melewati siratmu izinkan kami untuk selamat sampai ke hadapan surgamu dan bebaskan kami dari nerakamu bi'izzatika wa jalalika wa rahmatika Ya Rahman Ya Rahim Allahumma syfa'na Allah syfa'na man kana ma'ana Ya Allah beri syafa'at kami dan beri syafa'at siapa yang hadir bersama kami yang ikut ngaji bersama kami amin rabbal alamin rabbana atina fi dunia hasana semoga ada kesempatan lagi bulan depan kita sambung Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati Terima kasih.